Intro Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Prof. Dwi Korita Karnawati bersama Wakil Bupati Bandung Gun-Gun Gunawan dan juga Direktur PT. LEN meresmikan shelter yang berisi alat sensor seismograf di kawasan kantor kecematan Pasir Jambu Kabupaten Bandung. Alat berupa sensor yang dibangun pertama kali di Indonesia ini berguna untuk mengamati gempa bumi dan dapat memberi peringatan dini tsunami di wilayah yang terdampak bencana alam. Menurut Kepala BMKG Prof. Dwi Korita Karnawati, selain berguna mengamati dan memberi peringatan dini, alat ini juga akan langsung memberi informasi kepada masyarakat saat terjadinya bencana alam melalui sistem SMS yang dikirim langsung oleh BMKG ke setiap HP milik warga. Seluruh sinyal itu dikirim ke pusat, ke Jakarta. Di situ ada artificial intelligence atau otak tiruan di komputer yang menghitung dari sensor yang masuk itu bisa menghitung magnitudo gempa ada berapa. lima atau tujuh atau lapan ya magnitudonya. Kemudian posisi pusat gempa ada di mana, pada kedalaman berapa, dan secara otomatis dengan komputer modeling akan dimodelkan berpotensi tsunami atau tidak. Total untuk pembangunan selter alat sensor seismograf di seluruh wilayah Indonesia untuk tahun ini dan tahun depannya itu sebanyak 400 unit. Diharapkan dengan dibangunnya selter alat seismograf ini dapat memberi informasi gempa maupun potensi tsunami lebih akurat bagi masyarakat. Rezitya Prasaja, Bandung TV Sampai jumpa di video selanjutnya.